Pemirsa beragam kegiatan positif untuk masyarakat terus dilakukan sejumlah relawan pendukung Ganjar Pranowo di tanah air. Seperti pelatihan kuliner dan pembuatan jamu serta menggelar kegiatan e-sport yang menyasar kalangan milenial. Untuk mencetak para atlet yang handal, relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe menggelar turnamen olahraga elektronik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Turnamen ini bertujuan mewadahi minat dan bakat kalangan milenial di bidang e-sport khususnya game Mobile Legends. Masih dalam rangka Semarak Hari Kemerdekaan, komunitas Sopir Druk Dukung Ganjar berbagi keceriaan dengan menggelar sejumlah perlombaan di penjaringan Jakarta Utara. Kebahagiaan terlihat dari mereka yang mengikuti lomba joget, lomba yel-el hingga lomba yang sedang viral di masyarakat yakni lomba memasukkan besek. Guna melestarikan hazanah kuliner tradisional Banjarmasin, pelatihan pembuatan makanan pais patin diadakan relawan Ganjar Center Kalimantan Selatan. Menggandeng pelaku usaha kuliner, para peserta diajarkan memasak dan mengolah ikan patin dengan campuran banyak rempah bumbu khas Banjar. Melestarikan jamu sebagai obat herbal warisan budaya, relawan Pandawa Ganjar mengadakan workshop pembuatan jamu tradisional di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah materi diberikan kepada para peserta, mulai dari proses produksi jamu tradisional, bahan baku serta tanaman dalam mengolah jamu, hingga seputar pemasaran. Relawan yang tergabung dalam kelompok petani tebu bersatu dukung Ganjar membangun sejumlah fasilitas umum bersama warga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Botong royong ini dimulai dari revitalisasi lantai musola, memasang penerangan listrik hingga menyediakan dapur umum, dan berlangsung selama tiga hari.